Pulau Jawa memang terkenal dengan perusahaan otobus terbanyak serta dengan armada-armada premium bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Ada yang ala-ala hotel berjalan, sleeper class, kursi super empuk serasa lagi duduk di kamar ber-AC dengan selimut tebal, pokoknya bisa manjakan para konsumennya. Maka tidak heran perusahaan otobus di luar Pulau Jawa harus mikir dua kali untuk membuka trayek di beberapa daerah di Pulau Jawa. Namun ada beberapa perusahaan otobus yang berasal dari NTB ataupun Nusa Tenggara Barat yang beranikan diri membuka trayek sampai ke Pulau Jawa dan bertahan sampai sekarang ini. Dan oleh karenanya perkesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perusahaan otobus asal Nusa Tenggara Barat yang membuka trayek ke Pulau Jawa sampai sekarang ini. Oh iya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perusahaan Otobus Tiara Mas Di list awal pembahasan kita ini ada Perusahaan Otobus Tiara Mas. Perusahaan Otobus Tiara Mas merupakan perusahaan otobus yang berkantor pusat di Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat. Didirikan awalnya untuk memenuhi banyaknya permintaan masyarakat atas saranan transportasi untuk menunjang mobilitas antar daerah. Khususnya dari wilayah Sumbawa di Nusa Tenggara Barat menuju daerah lain seperti ke Pulau Lombok, Pulau Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Tekad memberanikan diri untuk membuka trayek sampai ke Pulau Jawa memang hal yang patut diacungi jempol. Sebab saingannya di Pulau Jawa bukan main-main. Perusahaan Otobus Tiara Mas termasuk salah satu bus yang melayani trayek yang cukup jauh di Indonesia dengan rute Bima menuju Jakarta yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam. Kalau berbicara tentang trayek jauh, memang ada suka dukanya apalagi penumpangnya sedikit. Berbeda dengan bus antarkota dalam provinsi dengan trayek pendeknya yang bisa diminimalisir biaya operasionalnya walaupun penumpangnya hanya sedikit saja. Perusahaan Otobus Tiara Mas saat ini melayani rute reguler mulai dari Bima menuju Mataram, Dempasar, Malang, Surabaya, Cirebon, dan sampai ke Jakarta. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Otobus Tiara Mas selalu melakukan segala inovasi dan memperbanyak armadanya serta terus-menerus memperbarui fasilitas yang ada. Hal ini membuat perusahaan Otobus yang berlogokan mahkota berwarna merah ini menjadi salah satu bagian dari transportasi yang direkomendasikan bagi yang melakukan perjalanan di trayek yang telah disebutkan tadi. Selain melayani penumpang antarkota antarprovinsi, perusahaan Otobus Tiara Mas juga melayani pengiriman barang atau paket serta melayani bus pariwisata juga. Perusahaan Otobus Dunia Mas Pelanggan setianya karuseri Laksana di Nusa Tenggara Barat itulah ciri khas yang melekat pada perusahaan Otobus yang satu ini. Perusahaan Otobus Dunia Mas berawal dari pendirian PT Garuda Jai Indonesia Group sejak tahun 1955 oleh Bapak Almarhum Muhyiddin Dain Jubaidah dan diteruskan oleh Bapak Haji Mutar Muhyiddin. Armada yang pertama kali dioperasikan yaitu bus turuh kayu yang dioperasikan di daerah Bima, Dompu, Sumbawa pulang pergi yaitu masih dalam satu provinsi di Pulau Sumbawa wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian seiring berjalannya waktu, demi memenuhi permintaan masyarakat di daerah dan mengikuti perkembangan zaman maka Bapak Haji Mutar Muhyiddin lalu mendirikan PT Dunia Mas. Di saat kebutuhan masyarakat makin tinggi atas transportasi darat maka perusahaan Otobus Dunia Mas pun menambah armada minibus sehingga mampu menjangkau ke pelosok-pelosok perdesaan seperti di Wileh Dompu, Bima, dan di sekitarnya. Tidak berhenti sampai di situ saja perusahaan Otobus Dunia Mas akhirnya juga membuat keputusan untuk membuka armada bus malam antar kota, antar provinsi, maupun antar kota dalam provinsi tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 1997 dengan trayeknya dari Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, Denpasar, Surabaya, dan sampai ke Jakarta untuk pulang pergi. Setelah memenuhi kebutuhan masyarakat daerah dalam hal transportasi darat maka PT Garuda Jaya Indonesia dan PT Dunia Mas merambah lagi untuk membangun infrastruktur jalan di daerah khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat ataupun NTB yaitu dengan membuka usaha bidang kontraktor dan penyewaan alat-alat berat. Masuk ke wilayah dengan pesaing-pesaing bus premium seperti yang kita lihat di Pulau Jawa sekarang ini tidak membuat perusahaan Otobus Dunia Mas diam di tempat saja. Hal ini terbukti dengan dihadirkan armada-armada terbaru dari perusahaan Otobus Dunia Mas termasuk armada yang paling ganteng dari karoseri Laksana yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu legasi SkySR-2 XHD Prime guna memenuhi permintaan masyarakat untuk menunjang selama di perjalanan. Perusahaan Otobus Langsung Indah Di list selanjutnya ada perusahaan otobus yang cukup lama bila dibandingkan dengan para kompetitornya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yaitu perusahaan Otobus Langsung Indah. Perusahaan Otobus Langsung Indah merupakan salah satu perusahaan transportasi terkemuka di kawasan Nusa Tenggara Barat yang tentunya sangat familiar bagi masyarakat Mataram. Perusahaan Otobus Langsung Indah merupakan salah satu perusahaan otobus yang memberanikan diri mempertahankan traik di Manusa Tenggara Barat menuju ke Pulau Jawa sampai sekarang ini dengan rute dari Mataram, Dempasar, dan sampai ke Surabaya. Dengan layanan yang diberikan sangat prima ini menjadikan perusahaan Otobus Langsung Indah sebagai operator bus yang memiliki repotasi yang cukup baik dalam memberikan layanan perjalanan. Untuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Otobus yang satu ini sama dengan perusahaan Otobus lainnya seperti fasilitas AC, servis gratis makan selama di perjalanan, redlining set, dan ada toilet juga. Ciri khas dari perusahaan Otobus ini rata-rata menggunakan balutan bodi dari karuseri Moro dari Prima dari dulu sampai sekarang ini dengan sesi dari pabrikan Mercedes-Benz dan Hino. bagi yang melakukan perjalanan dengan rute yang telah disebutkan tadi maka perusahaan Otobus Langsung Indah pantas anda coba guys. Perusahaan Otobus Titian Mas Selanjutnya ada Perusahaan Otobus Titian Mas Perusahaan Otobus Titian Mas adalah sebuah perusahaan otobus yang berawal dari angkutan antardesa di sekitar Subawa Besar di Nusa Tenggara Barat yang dirintis oleh Bapak Chandra Wirianto sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 1994 Perusahaan Otobus Titian Mas berkembang menjadi sebuah jasa pelayanan transportasi antar kota dalam provinsi atau AKDP yang melaini jurusan Mataram menuju Pulau Sumbawa ataupun sebaliknya. Kemudian pada tahun 1995 seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas layanan jasa transportasi maka perusahaan Otobus Titian Mas mulai melakukan perluasan layanannya menjadi jasa bus antar kota antar provinsi atau AKAP yaitu dengan membuka traik dari Sumbawa Mataram Pulau Bali dan sampai ke Jawa Timur. Semakin tingginya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Otobus Titian Mas maka pada tahun 2002 perusahaan Otobus Titian Mas semakin mantap untuk bersaing dengan perusahaan Otobus lainnya yang ada di Pulau Jawa yaitu dengan membuka cabang baru di Kota Malang, Jawa Timur. Dengan makin meningkatnya permintaan layanan akan tour dan travel untuk pariwisata maka pada tahun 2006 devisi pariwisata dari perusahaan Otobus Titian Mas mulai dikembangkan. Dengan semangat yang kuat dan keteguhan untuk selalu melayani dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Indonesia kini perusahaan Otobus Titian Mas terus berkembang sampai sekarang ini. Perusahaan Otobus Rasa Sayang Di list selanjutnya ada bus rasa sayang yang sering dibahas sebagai salah satu bus yang memiliki trayek jauh di Indonesia. Kalau Anda berasal dari Nusa Tenggara Barat rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan Otobus yang satu ini yang memiliki nama yang cukup unik yaitu perusahaan Otobus Rasa Sayang yang melintasi empat pulau di Indonesia. Perusahaan Otobus Rasa Sayang merupakan perusahaan Otobus yang berasal dari kota Bima Pulau Subawa, Nusa Tenggara Barat yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dan sampai sekarang ini masih bertahan dengan ruteh jauhnya dengan ownernya Bapak Arief Wijaya. Bisa dibilang cukup lama mengaspal di tanah air di Indonesia banyak kenangan-kenangan yang melekat pada bus yang satu ini bagi masyarakat yang merantau dari Bima menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Bagaimana tidak, saranan transportasi darat menjadi pilihan utama di era tahun 1990-an sampai di awal tahun 2000-an. Dikarenakan harga tiket pesawat sangat mahal sekali pada saat itu. Tidak jarang juga banyak perantau yang sekarang ini sudah sukses dan mengucapkan terima kasih kepada bus yang satu ini atas jasanya dulu. Bus Rasa Sayang merupakan bus yang melayani rute ataupun melintasi 4 pulau di Indonesia yaitu dari Pulau Sumbawa Pulau Lombok Pulau Bali dan sampai ke Pulau Jawa dan bertahan sampai sekarang ini dan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 2 hari 3 malam. Bus yang satu ini pantas Anda coba bagi Anda yang melakukan perjalanan dari Bima, Mataram, Bali, Surabaya dan sampai ke Jakarta ataupun sebaliknya. Oke guys, dari kelima bus asal Nusa Tenggara Barat yang membuka trayek ke Pulau Jawa yang telah kita bahas tadi adakah yang pernah naik? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau suka videonya silahkan di-share jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. selamat menikmati